Ya, pertama kita bersyukur ya Pak Anies Rasul Raswedan, walaupun bukan seorang militer, tapi mampu menerjemahkan apa itu persoalan pertahanan keamanan, baik itu hubungan internasional maupun diplomasi, geopolitik, semua Pak Anies menguasai. Itu bisa kita lihat dari jawaban-jawaban beliau itu sangat terdas teliti. Itulah gaya kepemimpinan Pak Anies. Jadi beliau selalu mengungkapkan data dan fakta. Tidak ada yang, tidak pakai data itu tadi. Semuanya ada datanya. Sehingga itulah yang disampaikan kepada Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan saat ini. Pas Yogi, pas terakhir dibuat itu kan Pak Anies sama Pak Prabowo tidak salah. Itu apakah ada jadi sedikit di clash? Tidak, kan di situ kan Pak Anies berdiri termasuk Pak Ganjar, Pak Mahfud, ada kan. Beliau-nya kan tidak berdiri di situ. Kemudian pada waktu dicari sama Pak Anies, sudah tidak ada beliau-nya. Tapi tadi Pak Prabowo sempat menyatakan ke Pak Anies, kalau Anda tak pantas bicara soal etik. Ya, itu soal di sini. Masyarakat bisa menilai, kan. Tadi kan dibilang, Pak Anies mengutipkan pernyataan Jenderal Sudirman. Etika tertinggi itu apa? Kesucian. Ya kan? Jadi semakin tinggi pemimpin, semakin kompleks, harus etika yang dijunjung tinggi. Bukan yang teknis-teknis. Di situ lah, tadi kan ditanyakan sama Pak Anies kan, bagaimana Anda tentang masalah etik tadi hubungannya dengan pertahanan keamanan. Tapi kan nggak dijawab tadi. Yang dijawab masalah etik, penjelasannya apa, bla bla bla. Nah di situ lah, menunjukkan kedewasaan Pak Anies Rasid Baswedan dalam menentukan sikap. Pak Anies berapa, Pak, dari debat sekarang ini, Pak? Tadi kan dari kasat dikatakan, kalau nantang bukan itu. Tadi kan Pak Anies selalu mengatakan tadi, di sinilah medannya, tempatnya. Sesempit apapun waktu itu, ya sampaikan data di sini. Pak Anies menjelaskan tadi beberapa pertemuan beliau di luar negeri. Ya mungkin kalau pernah lihat dulu di Sidang Umum BBB atau Sekjentri BBB, saya ingat itu. Beliau dikasih waktu 2 menit, kalau nggak salah. Bisa menyampaikan ke belasan kalau nggak salah tentang climate change itu. Bisa diterima. Jadi bukan masalah waktu, ya di sini, biar masyarakat tahu. Bagaimana calon pemimpin kita, bukan di tempat-tempat yang lain. Pak, soal kroni, kroni Prabowo, Pak. Pak, soal kroni Prabowo. Dikritik sama Pak Erlangga, karena dalam undang-undang 60% ditetapkan utang warna diri kita terhadap PDB. Dan Pak Anies meminta itu maksimal 30%. Artinya Pak Anies tidak membaca undang-undang. Boleh dilihat, nanti kalau 50% gimana jadinya. Pak, penampilan tadi, Pak Anies kira-kira skornya berapa, Pak? Waduh. Habis 10? Waduh, kalau saya nilainya ada 100 gitu. 100 itu menurut saya. Pak, soal kroni, Pak Anies kan menyebut kroni Pak Prabowo di PT Militer Indonesia, terus di Food Estate ya gitu. Itu mungkin bisa penjelasannya, Pak. Karena itu kan... Penjelasannya masyarakat udah tahu lah, itu bisa korek-korek terus gitu loh. Kan udah tahu itu kan. Ada potensi penyalahgunaan umum menang atau KKN, Pak? Ada potensi nepotisme atau apa dengan kepadanya? Selatan-selatan, tadi kan udah disampaikan kan. Jadi ajaklah selatan itu untuk berbicara ke utara, bukan hanya kita. ASEAN yang diperlukan. Tadi kan Pak Anies mengatakan begitu kan. Ajak komunitas ASEAN ini, jangan sendiri. Jangan menunjukkan kemampuan kita saja. Apa digunakan untuk apa dong? Untuk berbicara dengan yang lain. Kelompok dengan ASEAN, berbicara ke utara. Soal nilai pertahanan tadi, 11 per 100 tadi. Tadi kan ditanya, Pak Anies menanyakan kepada Pak Ganjar berapa nilai pertahanan. Dulu kan menilai masalah hukum kan, dinilai tadi 5. Kata belinya kan di bawah 5. Kan begitu? Terutamanya berapa gitu kan. Dikatakan 11. Tapi resenya dari 1 sampai 100. Terima kasih ya, Soti. Terima kasih.